Selamat datang kembali Pemirsa Sering diperlakukan tidak manusiawi Pramugari Garuda lapor ke Erick Togir Pemirsa kreator Jena Nama Ari Asgara Baru-baru ini menjadi sangat rame sekali diperbincangkan Di mana-mana Apalagi karena adanya dugaan gasus penyelundupan motor Dan sebeja mahal Dengan menggunakan pesawat Garuda Terang saja sebut akhirnya menjadi titik awal Upaya bersih-bersih yang akan dilakukan oleh Erick Togir Di dalam tubuh PT Garuda Indonesia Pemirsa kreator Jena Pemecatan terhadap Dirut Garuda pun dilakukan oleh Togir Sebagai langkah awal Alat tersebut dilakukan oleh Menteri BUMN Karena banyak sekali mendengar laporan-laporan dari para karyawan Garuda Yang merasa terlalimi Dan mendapatkan perlakuan yang kurang manusiawi Dari sisi pekerjaan Banyak laporan-laporan bahwa Umpamanya karyawan pekerja di luar kemampuannya dalam arti manusiawi Kata Staf Menteri BUMN Badan Usaha Minit Negara Arya Sinulingga Seperti yang dilansir dalam suara.com 7 Desember 2019 Arya Sinulingga kembali menjelaskan Salah satu contoh tindakan yang kurang manusiawi Terhadap para pramugari dan pramugara Adalah dengan memaksa bekerja non-stop Dalam melayani penerbangan yang dimana seharusnya ada waktu Untuk para awak gabin Untuk beristirahat Ke Sydney bisa pramugari pulang pergi Jadi mereka enggak nginep 8 jam perjalanan 8 jam balik lagi Jelas Arya Ternyata tidak hanya tindakan kurang manusiawi saja Yang dilakukan para jabat Garuda Ternyata ada masalah lain juga Yaitu direksi juga melakukan pelanggaran berupa Dan meminta izin melakukan perjalanan dinas Ke Toulouse, Perancis Nama-nama direksi yang tak dapat izin Tetap melakukan perjalanan dinas Di antaranya Direktur Utama Igu Stingurah Askara Dan Nadi Putra Atau Arya Askara Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha Muhammad Iqbal Direktur Human Capital Harry Ahyar Dan Direktur Teknik Layanan Iwan Juniarto Pemirsa Kreator China Keempat Direktur itu Kalau menurut Komite Audit yang ditandatangani Komut Tidak mendapat izin Dinas dari Kementerian BUMN Jadi belum ada izin Dari Kementerian BUMN Ucap Arya Bersih-bersih yang dilakukan oleh Menteri BUMN Seperti memberikan angin segar bagi perusahaan-perusahaan mili negara tersebut Bagaimana Pemirsa Dengan adanya Kelakuan-kelakuannya dilakukan oleh pejabat BUMN Semoga Bisa dipersihkan oleh Menteri BUMN Eleg Toir Selamat bekerja Pak Eleg Toir Semoga Indonesia Lebih Baik Semua BUMN Terselamatkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!